Oke, jadi ini udah lama banget, gue nggak buat video, gue mau update, ini udah banyak banget perubahan di sekitar area Megatank. Jadi, seperti yang kalian bisa lihat, area ini udah bener-bener tertutup, jadi ini sore pun udah nggak backlight lagi, kalau kita ngelihat ke arah Megatank, dan ini udah jadi kayak kantor gue pindah ke sini nih. Ini gue lagi kerja, tapi tadi Bang Angga datang, dia bilang, sampein kalau nggak buat video, ya kapan lagi mau buat video, yaudah gue sempetin sebentar deh, mumpung orangnya ada di sini nih. Ini tamu nih, baru datang dia, oke. Jadi, untuk area sini, ini gue pakein kayu merbau, jadi supaya area di sini jadi lebih eksklusif ya kelihatannya, dan lebih bagus terlihatnya, cuma kalau kalian lihat di sini, ini belum gue masukin kerikil-kerikil. Jadi, ini untuk jalur air lah, dalam arti kalau hujan segala macem, ini untuk buangan airnya. Namun, untuk area ini, ini udah gue pasangin kaca semua, dan gue pakein dua lapis, apa namanya, kaca film. Jadi, kondisinya gelap, dan di sini gue pasangin AC, ini gue pakein AC 2 pk, dua biji, itu AC-nya gue cat hitam. Jadi, kalau siang-siang lagi panas kondisinya, tinggal nyalain AC, gue bisa nerima tamu ataupun kerja di sini. Dan kemudian untuk area sini, nah ini pintunya bisa dibuka full nih. Oke, jadi kalau mau dapet nuansa semi-outdoor, atau semi-indoor, gue gak tau nyebutnya apa, ini kita masih bisa plong. Nah, kesini guys. Jadi, untuk area ini, nanti akan gue buat taman. Ini gue buat taman, dan tamannya ini akan gue alirkan air dripping dari megatank. Jadi, air keluar dari megatank itu kan bisa dibilang pupuk alami ya, dia mengandung nitrat yang cukup banyak, atau tidak, gue gak tau. Tergantung kondisi di megatank. Nah, tapi air dari ikan ini kita gunakan sistem seperti aquaponik ya. Jadi, air dari ikan kita gunakan untuk mensuburkan tanaman. Nah, ini akan tanaman bentuknya seperti apa, gue belum tahu. Tapi, inilah areanya, dan di sini udah gue buat jalur resapan air, dan sebagainya. Nah, ini yang mau gue tunjukin guys. Ini gue juga udah gak di rumah hampir 2 minggu lebih nih. Nah, ini bagian belakang, bagian belakang megatank. Dan, kalau kalian ingat, dulu ini kan areanya berantakan sekali, dan sebagainya. Ini udah gue buat serapih mungkin, ya, agak-agak lebih rapih ya. Jadi, ini sumur resapan, bukan sumur resapan, sumur untuk, apa? Kok sumur sih? Bak air untuk kolam renang, dan ini, ini kan ketinggian air megatank, kita settingnya di sini. Nah, ini gue buat keluarannya di sini, lubarannya. Memang gue buat seperti ini, gue buat seperti ini, supaya, ini jalur paritnya. Ini jalur paritnya, untuk ngebuang ke dalam got di belakang. Dan, kalau kalian ingat, di sini tempat megatank, tapi sekarang sudah bergabung dengan ruang pompa untuk kolam renang. Sehingga, gue putuskan untuk membuat ini. Nah, nih, lubang ini. Jadi, gue belum ada waktu, itu akan gue sambungkan backwash-nya sampai ke sini. Sehingga gue mau nge-backwash, nggak perlu lagi ke sana. Tapi, gue tinggal buka dari sini, langsung luberin ke arah parit. Karena, gue alami sekarang, yang gue alami sekarang ini, untuk mau nge-backwash kotoran dari chamber filter, itu males banget. Karena, areanya sempit, susah, dan jadi nggak nyaman. Nah, kalau kalian belum tahu nih, gue kasih lihat detail nih. Areanya sesusah apa untuk kita nge-backwash sekarang. Pertama, kita harus melewati pipa-pipa ini. Dan, kemudian, areanya udah begini banget. Jadi, nggak nyaman lah, ya kan. Bisa-bisa ke sandung dan lain-lain, jadi nggak safety banget. Nah, kalau mau nge-backwash sekarang ini, ya tinggal kayak gini. Nah, ya kan. Nah, jadi ini, mau gue sambungin ke sana. Jadi, kita nge-backwash-nya, nggak usah lagi nyempil-nyempil, susah-susah. Ke belakang sana, kita tinggal buka dari sini. Seperti itu. Dan, di sini kemungkinan gue akan taruh satu aquarium kecil. Karena, gini loh. Ini kan area tidak berpenghuni, ya. Ini bisa dibilang gudang, ruang pompa, dan tertutup. Nggak lucu, kalau gue lagi santai-santai, tiba-tiba ada penampakan, kan. Jadi, kalau gue mikirnya, ya secara Feng Shui dan diyakini banyak orang, atau mungkin kalian bisa ngalamin sendiri dalam arti, kalau ruangan kosong, kalian taruh makhluk hidup lah. Ada yang hidup seperti ikan. Walaupun satu ekor, itu terlihat tidak seangker yang kalau emang nggak ada apa-apa gitu. Jadi, gue taruh aja satu ikan nanti di sana, biar suasananya ada kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, untuk area rumah gue, ya, bisa dibilang hampir selesai. Ini tinggal finishing-finishing sedikit aja. Tapi, kita nggak akan bahas area rumah. Kita ngomongin ikan. Jadi, gue tutup dulu, biar videonya juga lebih enak. Nah, jadi kalau pintu ini kita tutup, seperti yang kalian perhatikan, emang nuansa di sini tuh jatuhnya lebih gelap. Karena, kalau kalian perhatikan nih, di public aquarium, se-world, dan sejenisnya lah ya. Bagian yang terang itu memang di bagian aquariumnya gitu kan. Nah, tapi sekelilingnya itu bisa dibilang ya gelap. Nah, inilah yang gue coba terapkan. Jadi, balik lagi. Kita amati, tiru, dan modifikasi sesuai apa yang bisa gue modifikasi. Nah, dari tembok pun, ini gue pake cornwood, dan gue cetnya pun pake cet coklat tua. Ya kan? Coklat tua. Jadi, emang nuansanya banyak kayak kayu, besi gitu kan. Ini kayu, besi, hitam, coklat gitu. Ini juga besi-besi, hitam. Jadi, emang dibuat nuansanya ya, seharmonis mungkin. Dan, ya, sekarang walaupun gue udah jarang buat video ya, karena kesibukan, tapi ini gue sempetin. Dan, seperti yang kalian bisa lihat, kita juga ngeliat ikan di sini juga. Udah gak ada lagi itu, backlight-backlight yang ngebuat, jadi terlalu bercermin kan. Kalau kemarin kan, emang pas lagi siang, sore pun gue buat video, wah, terlalu over lah. Exposure dari sana, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk megatank, nanti kita akan bahas detail, update-updatenya. Cuma secara sekilas, ini yang belum gue update sih. temensis, kemarin gue ada tiga ekor. Gue putuskan untuk masukkan satu ekor, dan dua lagi itu, gue kasih ke saudara gue. Karena gue gak mau kebanyakan peacock bus, kayak waktu itu. Jadi, ada cukup lah. Satu temensis, sama satu peacock bus blue azul kita nih. Di sini nih. Tuh, dia di sana ya. Blue azul ada di sana. Nah, dan untuk ikan emas, sisa satu yang warna putih, masih hidup. Jadi, apakah itu akan menjadi, seperti niladator? Pada waktu itu, gue gak tahu. Kita lihat aja. Dan untuk gue lihat, ya, ini ada, mungkin akan gue bahas di video tersendiri. Tapi, sisanya ya, seperti yang paling kalian bisa lihat, ya masih kurang lebih gitu-gitu aja sih, secara gak langsung. Namun, yang membedakan, cukup lumayan ya, perbedaannya itu di warna batu guys. Jadi, kalau kalian ingat, waktu itu, setelah gue menggunakan Agri Flavin, untuk saat proses treatment gue lihat, nah, ini batu-batunya juga udah mulai ke arah putih. Masih ada kuning-kuning, tapi sedikit banget, tapi ini mayoritas terlihatnya udah berwarna putih. Jadi, mungkin untuk update singkat, mengenai kondisi yang ada di sini, seperti itu, nanti, ini gue mau update berikutnya, gue dapat hibahan ikan sesuatu, kemarin malam, diantara sama Bang Angga, juga sama Bang Amar, Bang Amar kemarin main ke rumah gue. Jadi, itu akan kita bahas di video selanjutnya. So, see you guys in my next video. Bye-bye.